Intro Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi Selamat sejahtera buat kita sekalian Jumpa lagi dengan Sudagar Bugur Biar tekor asal kesohor Berisa dan teman-teman sekalian yang saya hormati Sebagaimana biasa Sebelumnya mari kita berdoa Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat Tidak kekurangan sesuatu apa Dan terlebih lagi Selalu dalam lindungan dan barokah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Tanpa barokahnya Kita ini gak ada artinya apa-apa Rekan-rekan Pemirsa Dan Youtuber yang saya hormati Pada episode kelima Meniti karir Sudagar Bugur ini Saya akan bercerita tentang pengalaman Setelah pendidikan jaksa Kemudian kembali tugas Sampai akhirnya Saya mendapatkan jodoh Dan dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Lamputu Metro Dalam kesempatan ini Saya mengucapkan terima kasih Terutama kepada Ayah, Ibu, dan keluarga saya Kemudian juga kepada keluarga istri saya Khususnya kepada istri saya Kepada keluarga besarnya Yang sudah sangat membantu Sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah Penyesuaian pangkat Menjadi 3A Kemudian diangkat jadi jaksa Kemudian juga Saya dilantik sebagai anggota DPRD Para pemirsa sekalian Ada pengalaman menarik Waktu saya diangkat Sebagai anggota DPRD Pada waktu itu Ada ketentuan bahwa Setelah dilantik Itu diangkat pimpinan sementara Pimpinan sementara ini Adalah anggota yang termuda Dan yang tertua Yang termuda Kebetulan saya Usia saya pada waktu itu Saya lahir tahun 49 Dilantik tahun 97 Ya Walang nih Tahun 77 Saya lahir 49 Dilantik aku tadi DPRD tahun 77 Berarti usia saya baru 28 tahun Masya Allah Sebuah karunia luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya saya naik Sebagai pimpinan sementara Kebetulan Yang tertua ini Ini namanya Ruslim Dipanggilnya Mbah Ruslim Umurnya mungkin Hampir 80 Jadi naik ke panggung saja Sudah dituntun Gak bisa bicara lagi Sayalah Mewakili Pimpinan sementara Pimpinan sementara yang bisa ngomong Membuka sidang Dan sebagainya Masya Allah Pengalaman luar biasa Saya masih muda Belum pernah tampil Berbicara di hadapan umum Saksikan orang banyak Ya kalau Kalau secara jujur Semua orang begitu Deg-degan Dan klutut ini goyang Jadi kalau meja duduk saya itu Di depannya gak ada Tutup Itu kelihatan Tapi Alhamdulillah Saya laksanakan tugas Deg-degan baik Saya menjadi Pimpin sementara Dewan Sampai Terpilihlah Pimpinan Definiti Nah Pemirsa dan Youtuber yang Saya hormati Selama Saya menjadi Anggota di PR Saya itu selalu Dianggap sebagai Sekretaris Sekretaris Panitian Anggaran Sekretaris Komisi Dan sebagainya Dan sebagainya Dan selalu Saya ditunjuk sebagai Mewakili menyampaikan Kata akhir Praksi Pada sidang Pleno Alhamdulillah Nah selama Periode 77 Sampai 82 Saya sebagai Anggota di PR Tapi tugas saya Kejaksaan tetap Pada waktu itu Aturan sepertinya Seperti itu Saya kejaksaan Sebagai Kaur Tata Usaha Kejaksaan Negeri Metro Menjabat Kaur Tata Usaha Dan Gota Di PRD Kabupaten Lampung Tengah Metro Segera Sampai Sini dulu Perjumpaan kita Kita jumpa lagi Di Episode Yang akan datang Sebelum saya tutup Jangan lupa Like Subscribe Comment Share And Bell Jumpa lagi Kesempatan yang lain Buah Duku Buah Durian Lebih enak Buah Rambutan Inilah yang dapat Saya sampaikan Kurang lebih Mohon Dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!